Kamu siap buat makeover? Pertama kita buka dulu. Dan minta orang dewasa buat bikin lubang di sini. Apa? Aku belum nyiapin apaan. Pinjem dekorasinya ya. Permisi, ada geli di perada. Sam kayaknya cocok jadi dekorasi ya. Hah? Ini buat apa? Buat Liz. Yuk, makan cookies dulu. Pertama kita bikin dinding ganda pakai kardus dan busa. Sekarang kita masukin lampu LED. Aha, ini dia. Masuk lagi. Undur. Aku menang. Semmy, kapan kita kelarnya nih? Mari pasang baterai ini ke belakang. Kamu nyari sensi tukang listrik? Aku sambungin ya. Sabar. Sorry, selesai. Wow, dinding kita bersinar. Siapa yang matiin lampu? Keluarin aku. Oh, Susie, makasih. Aku suka sama hasilnya. Semoga boneka kecil kita bakal senang. Nah, keser dindingnya ke arahku. Lagi, lagi, jangan. Seu, masih ada satu pola lampu lagi. Eh, eh, eh. Aku tahu harus apa. Ups, idekku hilang. Gak apa-apa. Aku tahu kok. Ikutin petunjukku. Itu baru, Susie. Nah, ini sumbangan idekku. Kenapa langit-langit nggak tinggi banget? Biar ada lantai dua. Uh, ayo bikin lebih kuat. Pem, 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 pem. Semi, lihat. Kita bakal bikin busa pelangi. Kita hias pakai unicorn favoritku. Huh? Ah, aku udah fokus lagi. Bentar. Aku mau nunjukin cara bikin awan bercahaya. Pastiin lampunya masuk ke lubang. Ayo, sedikit aja. Enggak. Oh, yang di belakang aja. Yang lain nggak perlu tahu, please. Uh, eh. Su, gila-gila-gila-gila. Semi, cocok juga di kamu. Sekarang kita punya awan lembut yang halus. Ahem. Semi yang hebat akan mempercantiknya. Hihihi. Hei, jangan cikikikan. Siapa yang keluar? Rasain. Ah, ah, sekali lagi. Ah, ah, syukurin. Tiu, aku selesai. Semi bikin kita relax. Aku kan udah bilang. Tapi kamu belum beres ngecat bagian ini. Ah, ha? Sekarang meja teh kita udah jadi. Apa kamu mesin lampu? Uh, pengirimannya cepat. Taruh aku di sebelahnya. Jelly adalah dekorasi yang terbaik. Semi, ayolah. Aku pasti butuh kamu. Iya, kalau aku terlalu berharga. Taruh ini di sana. Ahem, tapi ini apa? Kamu bisa bikin kursi beanbag. Nggak perlu makasih buat ideku. Oke, ini dia. Bagus kan? Nyaman banget. Ini apa? Ya ampun, ini bola kecil lucu. Keren sepanjang masa. Lelucuan Sam ada-ada aja. Oh iya, kursi beanbag kita udah beres. Mantap, Susi. Aku punya hadiah. Donut untukmu. Oh, hei, ini nggak bisa dimakan. Aku bakal bikin kursi dana terkeren. Bahan utamanya adalah taburan manik-manik. Ini dia. Mantap. Hmm, oke. Kursinya imut banget. Mantap, Sam. Kita bisa ngundang tamu buat perayaan rumah baru. Aw, Semi. Mantap. Tunggu bentar, Sam. Apa kamu bawa hadiah? Oke. Satu sendal sebagai hadiah dan yang kedua gratis. Dan ini hadiahku untukmu. Asyik. Sekarang aku akan warnain raknya sendiri. Mari kita pasang ke dinding. Dan taruh fotoku. Oh, kebesaran. Salah dihitung. Kalau gitu, ayo bikin gambar sendiri. Aku boleh mendekorasi badanku pakai ini. Bercanda. Wah, cocok sama ruangannya. Hei, Sarah. Aku masuk ya. Nona, pangeranmu udah di jalan. Eh, uff. Aku nggak sengaja, maaf. Hei, makanya tungguin tangga ini. Dan... Wush. Cakep banget. Kita cuma butuh tali. Ini dia. Sekarang kalian bisa naik dengan aman. Ya, ayo. Hei, jangan di bawah. Balikin kamu. Aku gimana? Hei. Ini camilan biar kita baikan. Wow, kayaknya enak. Sammy, kenapa bagian terakhir ini belum dicat? Oh, ups. Si, aku lupa. Oh, udah serpikun. Nggak apa-apa. Ayo warnain bersama. Men-temen, ajak teman kalian juga. Oh, asik. Ta-da-da-da. Ayo coba lompat-lompat. Hahaha. Mantap. Kuat kan? Stiker tanda kualitasnya. Sekarang ayo buat laci kasur. Haa, Suzy, akhirnya aku nemuin gagang ini Pas banget Ayo pasang di tempat yang tepat Oh, dekorasi baru kita udah sampai Selanjutnya kita bikin Oh, apa ini? Tembakan tiga poin Ups, kirain itu ring basket Dan bukan kain di gaun panjang Bukan, ini tirai tempat tidur Namanya kanopi Itu untuk di atas tempat tidur Lumos, cahaya datanglah Semmy, aku butuh bantuanmu Aku bisa bikin awan juga Ini dia Su, giliranmu Dengan beberapa jahitan lagi Dan bental kita jadi Oh, lembutnya Ayo bikin lampu malam Untuk membaca di malam hari Wow, cantiknya Su, ayo tambahin aroma melati dan Pe, pe, peculi Apa asu? Buka tutupnya dulu Dan mengubahnya jadi pot tanaman Dan, eh, lumut pink ini harus masuk Itu yang paling bergizi Oke, dekorasinya siap Hei, ini khusus unicorn Ada yang bisa bantu aku makeover Men-temen, ikutin kami Ayo bikin piyama kecil imut buat si boneka Dan, masker tidur unicorn yang lucu Mari pasang sayap dekoratif Mantap, silahkan ke rumah barumu Ini jauh lebih keren Cepetan masuk Wih, bagus banget Bagus banget Iya, wuhu Ah, lembutnya Nyam, kelihatan enak Wah, tempat tidur bulu yang lembut Nyaman Ay, ay, ay Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Halo, teman-teman Seperti kalian lihat Saya enggak jago jadi agen real estate Hei, kenapa kamu ngejek aku, Sam? Mari kita lihat dia bisa jadi tukang bangunan sejago apa Sebenarnya aku dari dinasi tukang bangunan paling terkenal di Tibidabang Masa sih? Menarik Kita pernah bikin banyak rumah Tapi entah kenapa aku baru dengar kamu ngomong ini Eh, ini taruh di sini Eh, ya karena aku enggak mau sombong Iyuh, aku ini rendah hati Satu hal baru yang kupelajari tentangmu hari ini, Sammy Sekarang waktunya trik kecil Satu, dua, tiga, empat Boila Eh, Susi membuat kerajinan Itu kamu? Iya Ada surat untukku dari Geli Linca Ini, silahkan ambil Hmm, isinya apa ya? Wow, ini tekstur yang hilang Bener Diupiar dengan terampil oleh aku Aku udah nebak, Sammy Ada banyak warna pink di sini Iya, karena ini rumah Sam Rumah ini harus kelihatan dari jauh Rumah Sam? Kan aku juga ikutan membangun rumah ini La, 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 la Ah, bener banget Jadi kamu bisa milih dekorasi interiornya Wah, beneran Nah, ini sesuai sama keinginanku Ayo Nah, gimana menurutmu? Apa para boneka bakal suka desain interior ini? Tenang, percaya padaku. Akhirnya ada masalah lain. Maksudnya, aw. Wow, ini buat apa? Ternyata aku juga janji buat ngisi perabotan rumah ini. Tapi jangan khawatir, aku udah nyiapin potongannya. Beneran. Kamu beruntung soalnya aku suka bikin furniture mini. Mari kita buat tapi potongan ini lebih rapi. Kayak gini. Sip. Oh iya, kamu juga bisa bikin sesuatu loh. Lah emang, Sil. Ayo kamu harus fokus. Nanti aku kasih liat. Oh misterius banget. Nah kasurnya terpasang. Dan tempat tidur kita cocok banget sama warna dindingnya. Kamu tau aku punya banyak alter ego kan? Ini adalah hadiah dari Sam si penjahit. Wow, Sammy cantik banget. Ya kan men-teman? Kalau setuju pencet tombol like-nya ya. Tapi kamu selalu khawatirin aku. Nah kamar tidur yang bagus gak lengkap tanpa meja rias. Mari kita taruh di sini. Cakep kan? Apalagi yang bisa dibuat alter egomu. Eh, eh, ayo dong. Nih liat. Sam si tukang kayu berusaha sebaik mungkin bikin lembari luas. Keren. Tapi susi tukang kayu pengen nambahin sesuatu. Nah sekarang semuanya bakal muat di sini. Bagiku dapur tempat paling nyaman di rumah. Mari bikin jadi fungsional. Nah, satukan potongan-potongan pintu oven ini pakai kawat. Supaya bisa terbuka dan tertutup. Astaga naga, Suk. Kamu jago banget. Dan kenapa kamu terkejut banget gitu? Dengan prinsip yang sama, kita bakal bikin pintu lemari. Semuanya simpel. Aku ngerti perabot ini bersudut karena ada alasannya, kan? Yap, bakal ada wastafel di sini. Segera setelah aku tahu cara masangnya. Udah, Nelfon tukang, ledem. Aku bakal ngelakuin segalanya dalam waktu singkat. Hahaha, dan semua beres, Nona. Oh, kita adalah tim impian. Lihat cara aku masang kompor dengan rapi. Mari kita dekor dengan yang bagus. Menurutku, kita melakukannya dengan baik. Yang terpenting adalah melakukan semua pengukurannya dengan benar. Dan rak dengan laci ini bakal terlihat keren di dinding ini. Hahaha, berapa permen yang bisa aku simpan di sana? Hahaha, awas, Suzy. Aku mau lewat. Wow, indah banget. Dan mejanya bisa ditaruh misalnya. Oh, kita hampir lupa. Sama kulkas. Bener banget. Tanpa kulkas, dapur kita gak lengkap. Ini dia. Yap, sejauh ini bagus banget. Sekarang kita harus lanjut masang dinding ini. Dan tentu di sisi ini juga. Dan ini pagar balkonnya. Keselamatan adalah yang terpenting. Pencet tombolnya kalau setuju. Tapi kenapa garasi ini gak berpintu? Begini lebih baik. Nah, gitu dong. Berguna banget. Oh, apa kamu dengar? Ini pasti atap kita. Sini aku bantu. Eh, Suzy. Bakal ada satu atap lagi. Siap. Sedikit lagi. Dan semuanya udah terpasang. Bagus. Misi selesai. Wah, bentuknya jadi beda banget. Aku mau nambahin satu detail. Hop. Aku bisa bayangin. Penyewa kita bakal minum kopi di sini setiap pagi. Dan teh setiap sore. Ngomong-ngomong soal penyewa, Suzy. Aku gak ngerti. Gimana cara boneka kita bisa ke atas? Terbang atau gimana? Tentu tidak. Nih, aku kasih lihat. Kita belum pernah bikin tangga kayak gini sebelumnya. Ini anak tangga pertama kita. Kita bakal bikin sisanya dengan cara begini. Setiap anak tangganya punya warna berbeda. Sekarang aku mau bikin tepian yang rapi. Hasilnya sempurna. Menurutku enggak, Suzy. Sempurna itu kalau begini. Hah? Apa? Wow, itu bagus, Sammy. Keren banget. Ya kan, men-temen? Ayo semuanya. Mari hitung berapa banyak anak tangga kita. Aku hitung sebelas. Kalau kalian... Oke, anak tangga belum lengkap tanpa susuran sempurna. Ayo pakai kekuatan sihir. Dan sentuhan akhir. Hei, permisi. Tangga sempurna untuk boneka terbaik. Ayo undang mereka ke rumah baru. Jangan kemana-mana semuanya. Silahkan kembali, Nana-Nana. Sam Simakor selalu menempatkan janjinya. Yap, kita lihat aja nanti. Mana rumahnya? Kamu siap. Suzy, ayo buka. Bola! Wow, lihat ini. Balkonnya indah. Dan aku selalu pengen punya kanopi kayak gini. Oh, makasih Pak Agin. Kami bakal ngasih tau teman-teman kami buat kesini. Kalian mau foto-foto biar ingat hari pertama di rumah baru kalian? Dengan senang hati. Ah, ide bagus. Berdiri lebih dekat. Dan katakan jelilingcah. Bip-bip, permisi. Mau mundur. Hati-hati aku lagi mau parkir. Sempurna. Wow, keranjangnya berat. Aku harus hati-hati di tangga. Op, op, op. Oh, aku suka semua warna ini. Dan susurannya menakjubkan. Anak tangga terakhir. Jadi mari mulai dari dapur. Mari kita lihat apa yang ada di sini. Panci. Tempatnya di sini, di atas kompor. Dan ada satu lagi. Ini adalah tempat peralatan dapur. Di rak, kita akan menaruh piring dan mangkuk. Oh, hasilnya bagus. Pindahan bikin aku lapar. Hmm, aku harus masak sesuatu. Oh, sejauh ini kulkasnya kosong. Tapi dengan sebentar ke toko, masalah ini selesai. Sekarang mari memasak sup sayur yang enak dengan cepat. Hah? Hah, baunya luar biasa. Nah, apa yang ada di sini? Wow, banyak pakaian indah. Ayo cari tempat nyimpannya. Biar gaun cantik ini nggak kusut, mari kita gantung dengan hati-hati. Sekarang kita taruh sini. Sempurna. Enaknya punya lemari seluas ini. Semuanya muat di sini. Dan bahkan lebih. Ini langsung masuk ke laci. Hop! Dan hop! Hah, pemandangan dari sini luar biasa. Tapi balkonnya agak kosong. Hmm, tanaman dalam pot solusinya. Mari kita siram. Wow, itulah yang terjadi kalau balkon kita ada di sisi matahari. Maka riasan di depan cermin setiap pagi bikin aku bahagia. Hmm, dinding ini jelas kurang dekorasi. Foto paling favorit atau gambar yang indah udah cukup. Mari kita gantung dengan asimetris. Bagiku ini yang terbaik. Wah, tempat tidur ini nyaman dan kasurnya empuk. Hah, aku jadi ngantuk. Aku belum punya waktu buat lihat-lihat semuanya. Oh, teman mini yang luar biasa. Butuh apa lagi buat bahagia? Ah, senangnya berada di rumah. Kayaknya kita bekerja dengan baik. Kalian setuju? Room tour dulu yuk. Berangkat! What can I say except you're welcome for an amazing world of craft. Iya, hey, it's okay, it's okay. You're welcome. Aku cuma selain biasa. Ini ulangmu, TK. Aku lagi nganyi tahu kamu kenapa sih. Oke, oke, maaf aku nggak niat ngebentang kamu. Cepat, Muwana, ubah dia jadi ke tembiti. Tembiti. Sammy, Sammy. Ah, apa yang terjadi? Oh, Sammy, kamu teriak kenceng banget. Dari seberang jalan aja bisa kedengaran. Jadi, semua itu cuma mimpi. Oh, kamu ada di sana dan kamu jadi Muwana. Dan kamu punya rumah yang indah lalu cekai datang dan merusak segalanya. Rumah untuk Muwana ya? Menarik. Gimana kalau kita coba bikin? Hah? Kamu serius? Hei, tunggu aku. Dan kayak gini. Oh, halo, teman-teman. Nah, ini udah kayak rumah Muwana belum? Yang bener aja, Susan. Kita butuh konstruksi yang serius. Oh, Sammy. Pertama mari kita tentuin ukuran rumahnya. Serius? Ayo buat yang besar. Oke, oke. Segini udah cukup. Hmm? Sampurna. Kasih like buat kecerdikan Susie. Hal yang terpenting buat setiap rumah adalah fondasi. Jadi, mari kita olesin lem. Lalu, Cek. Wih. Hei, lemnya harus kering dulu. Hahaha. Oh, dan piu. Hei, lihat. Ada yang udah ngelukis semua nih. Tapi aku pengen ngecek. Kasian, Sammy. Mari kita kerjain lantainya sekarang. Di rumah Muwana semua harus dari kayu. Itulah sebabnya kita perlu sedikit mengubah strip kertas busa ini. Hati-hati ya. Hmm, alat kita selambat ini, kerajinan rumah kita baru bakal selesai 800 tahun lagi. Ahem. Apa? Hah? Huh? Jadi yang tadi ngecek, kamu? Oh, wow. Makasih. Sekarang kita bisa nempe papannya ke lantai. Oh, asisten tuh hari ini jago banget. Dia bahkan ingat buat bikin potongan-potongan ini. Hah? Terus aku gimana? Bisa-bisa dia yang kerabut channelku. Ini gak boleh dibiarin. Susan, aku pengen ikut bantu. Oke. Aku bakal tunjukin kemampuan asisten sejati. Lantai papan ini bakal lebih bagus kalau kita pakai warna tua. Aku gak sanggup lagi. Kamu hebat, Semi. Aku lanjutin ya. Mentemen, ingat. Buat bagian ini, pakai bulu sikat yang kering ya. Lantai rumah kita udah jadi. Ayo lanjut ke dinding. Aku bikin sketsa nih. Biar aku lihat. Ini apa? Ini adalah pandion Yunani Kuno. Sebuah monumen. Terus? Eh, kolom sel. Eh, rumah kita harus punya kolom. Idemu keren, tapi orang Yunani Kuno bikin itu dari beton. Dan kita bakal membuatnya dari sumbat gabus. Tinggal tempel beberapa kayak gini. Dan mari kita cat. Selain itu, kita bakal bikin beberapa ornamen. Gimana menurutmu, Semi? Aku agung. Lihat, aku juga bikin. Dia bikin dua? Hah, kok kamu bisa semuanya sih? Dia nggak sibuk ngobrol kayak kita. Sekarang kita butuh beberapa balok kayu buat nyatuin kolom-kolomnya. Yang ini? Hah? Berikan padaku. Kita bisa bikin sendirian tanpa asisten. Semi, dia pengen nolong. Minta maaf, sana. Oke, makasih. Kok dia ngebelin? Nah, balok-baloknya udah hampir jadi. Selanjutnya apa? Mari kita ikat jadi satu buat bikin rakit. Dan kita berlayar untuk menyelamatkan kebiti. Aku suka ide talimu ini. Pertama, mari ikat sudut-sudut balok ini. Dan sekarang kita bisa tempel ke kolom. Wihihi. Yap, aku juga suka. Sekarang tinggal nentun atapnya. Semi, lihat apa yang aku tangkap. Oh, wow. Isinya apa ya? Ayo kita lihat. Jangan-jangan ini. Sese atap kita. Ayo kita mulai. Tinggal tutup seluruh atapnya pakai cat akrilik, deh. Ayo kita pakai warna oker. Aku juga mau ikut. Makasih bantuannya, sahabat kecilku. Oh, apaan tuh? Hah? Aku adalah asisten utama di channel ini. Keren. Semi, ini keren. Nah, waktunya naro perabotan di rumah kita. Lihat ini. Oh, bagus banget. Sil, itu tegak. Ya kayak di mimpiku. Kira di mimpimu kamu pemberani. Dan bukan jeli penakut begini. Apabila aku penakut, aku gak takut apapun. Bener, Semi. Kamu jelas jeli paling berani di dunia. Kamu ngejek aku ya. Kalau gitu, selesain aja semuanya sendiri. Ih, ngambek kan. Mentemen, subscribe channel kami ya. Biar Semi terhibur lagi. Hei, Semi. Lihat karpet ini. Oke, aku bakal bikin keranjang kelapa sendiri. Hah? Aku serius, Semi? Jelas. Apa kamu ingat betapa berartinya kelapa buat orang-orang di Moana? We make our nets from the fibers. And the water sweet inside. We use the leaves to build fires. We cook up the meat inside. Consider the cookout. Apa itu tadi? Kelapa. Dan kita punya dua keranjang keren ini. Dan aku siap nyumbangin cangkanku yang paling indah untuk kerajinan ini. Oh, aku hampir lupa. Aku punya satu kotak ajaib. Ayo kita gosok dan... Taraaa. Yang aku butuh bakal keluar. Mari kita pasang ini ke atap rumah kita. Kotak ajaib ya. Sini, aku gosok kamu. Dan sekarang aku pengen permen. Kamu lagi gak butuh permen, Semi. Kamu harus nyelesaikan kerajinan ini lebih cepat. Kotak ajaibku aja tau. Mari kita tambahin dedaunan indah dari beragam tanaman ini di sini. Buat dekorasi aja. Dan jelas, bunga-bunga tropis yang harum. Wangi banget. Oh, Semi. Dan akhirnya rumah Moana kita udah siap. Kita cuma perlu... Apa? Kamu butuh apa lagi? Ayo mainin rumah ini. Rumah Moana belum lengkap tanpa Moana. Biarkan transformasi dimulai. Kita bakal mulai dengan mengubah gaya rambutmu. Kuncir ini kurang bagus. Hah, rambut ikal ini susah diatur. Ayo ambil setrika aja. Monsir, Magnific. Siap membantu. Maksudku pelurus rambut. Maaf. Silahkan, Nona. Oh, makasih. Oke, mari kita coba. Aha, gini baru bagus. Oh, imut banget. Celana pendek biru sama sekali gak cocok sama gaya Moana. Aku saranin warna putih. Oke, kalau gitu, Tuan Ahli Moda. Dan bagaimana dengan riasan wajahnya, Monsir Magnific? Untuk diva disco, yes. Untuk putri pulauan, no. Setuju. Ayo kita gambar wajahnya yang baru. Oh iya, kami sering mengubah penampilan boneka lho. Tonton channel kami buat nonton video-videonya. Oh, aku suka menggambar mata baru. Pakai pensil atau cat gak masalah. Jadi, apa gadis cantik ini udah mirip Moana untukmu? Hah, mari kita lihat. Hmm, oke, oke. Rumayan mirip sih. Tapi ada yang kurang. Ah, aku tahu. Pasti maksudmu ombak dan pasir. Bukan, nanti kamu lihat. Oke, ayo pakein dia baju dulu. Dan mari kita mulai bikin roknya. Kita perlu bikin pinggirannya. Tinggal tarik beberapa benang. Aha, hop. Gampang banget, kan? Sekarang kita lipat kainnya jadi dua buat bikin rok berlapis. Eh, eh, ayo plastisin nyebelin mengeras. Sammy, kamu lagi apa? Eh, jangan ganggu aku sih. Misterius banget. Dan aku baru aja menyelesaikan polanya. Ini dia. Mari kita coba roknya. Bagus. Sekarang aku mau ngecat kamu. Diam dan jangan bergerak. Kamu gak dengar. Dikit lagi dan putri kecil kita bakal siap. Aku pengen ngasih kamu kalung karang. Sammy, kamu di mana? Lihat betapa imutnya Moana kita. Jangan lari, kalian. Oh, wow. Jadi kamu ngerjain ini? Bah, aku memahatnya, terus melukisnya, lalu penangkapnya. Sementara Sam istirahat, mari lihat karya kita sekali lagi. Sementara Sam istirahat, mari lihat karya kita. Sementara Sam istirahat, mari lihat karya kita. Cepat Moana, ubah dia jadi Teviti. Kamu tahu harus apa? Gak bisa. Kamu gak bakal mendapatkan Heart of the Ocean. You know who you are. Ayo dong, kamu juga tahu. Ini sil, kamu lupa. Sammy itu cuma lirik lagu. Setelah itu, TK mendapatkan Heart of the Ocean, berubah jadi Teviti, dan semuanya bersemi. Tamat. Oh, aku salah paham. Kalian suka video kami? Kalau gitu, kasih kami lain. Dan jangan lupa subscribe channel kami. Kami bakal ngasih kalian banyak kejutan kerajinan baru. Dadah. Sampai jumpa lagi, men-semen. Dadah. Jangan buka matamu dulu. Satu langkah lagi, dan... Taraaa. Kamu suka rumah barumu? Oh. Oh, Sammy. Aku senang, tapi... Aku udah tahu. Itu bukan gayamu, kan? Jangan marah dong, Sammy. Kan mudah dibetulin. Beneran? Tentu. Tapi aku butuh bantuanmu. Hai, teman-teman. Gimana kalau kita bikin kerajinan prinses Disney lagi? Hari ini kita pakai banyak foam board dan kardus untuk bikin miniatur rumah. Buat, Belle. Putri cantik dari The Beauty and the Beast. Ngomong-ngomong, apakah kamu udah nonton video Disney kami yang lain? Cari aja di channel kami. Kamu harus nonton pokoknya. Jujur, kisah Belle menginspirasi banget buatku. Dia siap mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan ayahnya. Dan aku siap mengorbankan kertas warna terbaikku debi kerajinan ini. Pita ini keren banget. Seleramu bagus. Saranku selalu berguna. Nah, bagian dasarnya siap. Yuk dilanjut ke dindingnya. Ini dia, Sue. Kurasa bakal berguna. Sammy, indah banget. Jendela gaya Prancis yang keren. Tapi kalau diginiin jauh lebih bagus. Meski keindahan aslinya tersembunyi di dalam, Belle tahu itu dan mengubah bis jadi pangeran lagi. Beneran! Hah! Bikin takut aja tukang ngeprank ini. Rasa takutmu bisa kubah jadi gembira dengan satu whoosh! Nah, gimana? Manis, tapi jangan aku takutin aku lagi. Aku juga bisa bikin whoosh. Keren, kan? Kamu tukang whoosh andal, Sue. Kamu pasti senang kalau rumah kita lebih dari satu lantai. Oh, aku gak sabar lagi nih. Sekali lagi kita mulai dari lantai. Aku gak ngerti, Sue. Kita gak bikin tembok tengah karena ada balkon. Tapi tanpa dinding kan dingin banget. Jangan buru-buru, Sammy. Kita mau bikin sesuatu yang menarik. Hati-hati pakai cutternya, teman-teman. Ini dia. Minta bantuan orang dewasa, teman-teman. Agar lantai dua gayanya nyambung, yuk tambah beberapa detail. Dimana kalau ditambah bulu? Atau perbatat tiruan? Atau pita? Sammy, daripada diem aja di sana, kamu mendingan pasang dinding lainnya. Lagian, semua yang kamu usulin tadi gak cocok sama gaya Belle. Dia lebih suka yang sederhana. Tapi elegan. Sue, ternyata lebih sulit. Jadi kamu ada yang lanjutin ya. Jelly kecil yang licik. Bentuknya mulai terlihat. Lihat nih, teman-teman. Indahnya. Dan ini ditaruh sini. Sue, lihat. Kamu lihat ada yang baru denganku. Aku tambah tinggi. Walau cuma sedetik. Kamu gak apa-apa. Lain kali hati-hati ya. Tentu. Dan dipersenjatai dengan kreativitas. Tiang ini jelas kurang warna. Ini dia yang kedua. Wah, pintarnya aku. Cantik banget. Biar ku tambah detail kecil. Tentu, Sue. Selera kita sempurna. Ngomong-ngomong, inilah salah satu alasan kenapa kamu butuh teman. Untuk berada di sisimu, bantu kamu saat dibutuhin. Atau untuk bilang apa mahakota baru mu cocok. Semih, makasih pagarnya. Awas, atap kerennya datang. Dan kayaknya emang cocok banget pake emas. Nah, aku rasa hasilnya hebat. Tekan like kalau kamu setuju, teman-teman. Aku gak akan nolak tinggal dikasil kayak gini kalau emang nyata. Emang iya. Lihat chateau di Chambord di Perancis. Wah, besar. Keren. Versi kita gak sebesar itu, tapi pasti cukup buat Belle. Kami segera balik. Mantemen, sempatin subscribe ya. Perasaan pernah dengar? Suh, lagu apa ya? Ah, seriusan? Kamu gak inget? Itu tema lagu Beauty and the Beast yang meraih piala Oscar buat lagu orisinal terbaik. Beneran? Kirain cuma film Hollywood serius yang bisa menang. Enggak juga. Film-film Disney cukup sering dapet Oscar. Antara lain The Little Mermaid, Aladdin, The Lion King. Sih, aku ada urusan dikit. Kamu kerja sendiri gak apa-apa, kan? Lihat jeli sibuk ini. Dan sentuhan terakhir. Beres. Ini tempat yang pas buat perapian. Hmm, kayaknya belum selesai. Apa yang bisa ditambahin? Kamu suka gaya baruku? Itu dia yang kita butuhin. Masa gak kepikiran? Untung ada aku. Aku punya banyak banget ide. Betul. Jadi jauh lebih bagus nih. Wah, bisa dibayangin Belle dan Pangeran duduk di sini sambil minum coklat panas di musim dingin. Ah iya, tapi biar fantasinya jadi nyata, butuh tempat duduk. Ini dia. Dan ini yang kedua. Sih, meja kopinya udah ku beresin. Wah, ini pas sama karpet bulu yang lembut ini. Betul. Biar aku beres. Keren. Yuk, dilanjut ke lantai kedua. Susi, gimana kalau dapurnya ditaruh sini? Semih, lucu banget yang kamu bilang. Dapur di lantai atas? Selain itu, kamu ingat kan pelayan kecil imut di film? Mereka yang akan mengurus pekerjaan rumah tangga. Kita bayangin aja mereka tinggal di suatu tempat di kastil ini. Wah, aku juga mau punya pelayan. Bisa makan kue tiap hari dan gak perlu bersih-bersih pas musim semih. Apa kamu gak cepat bosan sama menu kayak gitu? Oke, kamar Belle yang indah butuh ranjang yang besar. Dengan bantal lembut dan spray indah. Oh, aku tahu yang harus ditambahin. Indahnya. Sebenarnya ada satu karakter yang gak pernah ngomong sepatah kata pun sepanjang film. Tapi bagian penting dari kisah ini. Aku tahu, aku tahu. Boleh kan sih? Boleh dong. Bunga mawar. Betul. Dan dia punya ruang tersendiri di kastil. Ngomong-ngomong tentang bunga, kenapa gak kita tambah di sini? Dan di sini. Suuuh, rumahnya jadi keren. Aku mau ngecek semua detailnya. Sammy, kamu menghalangi. Teman-teman jadi gak bisa ngeliat. Eh, maaf, teman-teman. Yuk kita lihat bareng. Selamat menikmati. Siu, saatnya kita persembahkan rumah ini ke pemilik baru. Hmm, ayo. Panggil bel masuk. Lewat sini, Mbak Prinses. Nah, apa pendapatmu tentang ini? Oh, Sammy, inilah yang kubutuhin. Gimana kamu bisa bikin rumah impianku? Bagus. Aku bahagia banget. Ayo, kutunjukin lantai duanya. Oh, aku bahagia banget. Aku tergetar. Hei, Sammy, jangan lupa pamitan sama penonton. Ah, betul. Kalau mantap-teman suka kerajinan hari ini kayak aku, kasih kami lah ya. Jangan lupa tekan loncengnya, biar gak ketinggalan video berikutnya. Dan subscribe channel kami tentunya. Sampai jumpa. Dadah. Hai, teman-teman. Siap ngikutin kami ke dunia tadi kena? Apa dia di sini? Hah, kirain Elsa. Sorry kalau kamu kecewa, Sammy. Tapi yuk kita bikin rumah dulu buat dia. Terus dia akan muncul sendiri, kan? Bener. Kita udah bikin sejumlah rumah buat Elsa, tapi kali ini kita bakal bikin yang baru banget. Hah, lihat desain impian ini. Sam sendiri yang milihin teksturnya. Dan ini bagian pertama perabotnya. Giliranmu, Shoe. Hei, Sammy, kenapa kamu mulai dari perabot yang paling gak tampak? Kenapa enggak? Ini hal yang terpenting di kamarku, tahu. Hehehe, hati-hati, Suze. Elsa jelas butuh ini. Dia punya banyak pakaian keren, terutama di film kedua. Hah, aku jatuh cinta sama gaun putihnya. Apa, teman-teman juga? Tekan tombol like-nya ya. Iya, pakaian Elsa sebagai roh kelima emang keren banget. Tapi bagiku, gak ada yang ngalahin gaun biru di film Frozen pertama. Teman-teman, tahu apa yang sedang kami bikin? Lemari pakaian buat ratu Disney kita. Meskipun kamu gak bisa menebak, Sammy udah ngebocorin semuanya. Hehehe, lemarinya besar loh. Hah, ini bisa muat banyak banget baju. Jadi ngiri. Seu, bilang aja. Ntar ku bikinin lemari sempurna buatmu juga. Hehehe, makasih, Sammy. Apa boleh ku tambah beberapa ide desain di bagian sini? Boleh dong, Seu. Aku percaya seleramu. Hehehe, Iya, selera kita soal desain emang sama. Hampir sama. Tapi kali ini kita klop banget. Bagian depannya keren. Dan sekarang kita tutup lemarinya. Atau baju Elsa bisa hilang dicuri. Hehehe, sama burung. Aku tahu, sama roh api. Iya, di film dia selalu pengen tahu dan akal. Dan ini tempat kerja Elsa. Ratu kan banyak kerjaan. Oh, kiranya jadi ratu itu seru. Tapi kebenaran memang menyakitkan. Bikin kerajinan juga nggak mudah. Tapi kamu suka. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Dan apa yang tersimpan di sini? Hei, aku belum sempat ngeliat. Hahaha, Elsa juga harus bisa nyimpan rahasianya. Lihat kaki meja mewah ini. Satu, dan dua. Yuk kita taruh di dalam rumah. Kayaknya paling pas di sini. Dan ini rak buat barang-barang ratu. Hahaha, Semoga dia suka. Pasti dia bakal suka. Teman-teman, coba tebak apa yang akan kami taruh di sini. Astaga naga, akan ada satu rak lagi. Hehehe, soalnya barangnya banyak banget. Jadi satu rak aja nggak cukup. Elsa suka baca buku. Jadi ku bikinin setengah lampu meja untuknya. Dan ku bikinin setengahnya lagi. Yuk disatuin. Aku yakin kali ini roh misterius akan menjawab panggilanku. Semoga aja. Lampunya indah banget ya. Nah, tempat kerjanya jadi lebih nyaman kan? Hahaha. Dan saatnya ngambil semua yang udah disiapin. Ini saatnya aku bersinar. Hahaha. Ini dia. Wow, kamu beneran detail banget, Sammy. Men teman-teman, pause videonya kalau pengen melihat lebih jelas lagi. Let it go. Let it go. Turn away and slam the door. Men teman-teman, tetap di sini ya. Buat ngeliat cara membuat lebih banyak dekorasi. Hmm, Sammy barusan ngasih aku ini. Terus langsung lari. Buat apa ya? Misterius banget. Susan, saat bangun kamu harus bawain aku sekotak kukis. Oh ya, itu yang kubutuhin sekarang. Pas banget, Sam. Hmm, gak adil. Udah susah-susah aku hipnotis. Ini bahkan lebih baik lagi. Bisa dibikin kursi nyaman buat Elsa. Hmm, boleh juga. Jadi roh kelima itu gak mudah. Tapi dia punya roh dari hutan ajaib. Mereka membantu dia. Oh, tidak. Raksasa bakal ngehancurin rumah itu. Ayo kita selamatin, Sam. Tenang, Sammy. Raksasa gak akan muat masuk sini, kok. Dan ini kursi nyamannya. Semoga Ratu Salja kita suka desain modern. Hah, pastilah. Elsa itu berpikiran terbuka. Anak juga. Jangan lupa Ratu Arendal baru kita. Kita mau bikin sofa keren buat duduk dan ngobrol dua bersaudara itu. Hah, aku pengen ngeliat reuni keluarga mereka. Jangan nangis, Sammy. Kita semua juga ingin hal itu terjadi, kan, teman-teman? Aku udah gak sedih lagi. Rumah ini harus cocok buat pesta keluarga. Lihat nih, sofanya jadi makin mewah aja. Aku akan jatuh ke sini kalau gak kamu ambil. Makasih. Sammy, kita tahu kamu bisa megang barang besar tanpa kelelahan. Iya, tapi aku gak bisa lagi ngambil kukis ini. Mungkin Elsa juga pengen santai. Ketemu teman-teman dan berpesta bersama. Yuhuuu. Pow, pow, pow. Shake it, shake it. Gerakin badanmu. Cerdik dan lincah, Sam namanya. Kayaknya aku tahu siapa yang cocok jadi DJ di pesta para ratu. Ah, aku bisa. Pow, 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 kayak gini. Yeay, irama yang keren. Elsa pasti suka. Men-temen, lihat meja ini. Kita taruh apa di atasnya ya? Ini perlengkapan pestanya. Taruh di sini. Dan ini satu lagi. Sekarang kita bisa undang tamu nih. Makasih, Sammy. Kalau yang datang lebih banyak gimana? Tenang, Seu. Ruangannya pasti cukup. Desainnya keren, Sammy. Semua cocok dengan gaya Elsa. Geser mejanya. Harus cukup satu kursi lagi. Kursinya datang. Bam. Keren banget lho. Seu, kamu tahu yang masih kurang? Lantai dua. Iya kah? Kalau gitu, kita bikin sekarang aja. Wih, hati-hati, Susan. Aku bukan properti. Maaf banget. Ngomong-ngomong, apa yang harus ditaruh di lantai dua? Aku punya satu ide yang sempurna. Eh, tunggu aku. Guys, siapa karakter favorit kalian di film Frozen selain Elsa? Kalau aku, Olaf. Sebenarnya dia agak ngingetin aku sama Sammy. Hah? Ada yang nyebut-nyebut nama aku? Aku baru ngasih tahu penonton tentang karakter Frozen favoritku. Eh, pertama, semua tokonya keren. Dan kedua, Elsa nggak akan bisa loncat setinggi itu ke lantai dua. Kamu kecepetan sih. Tangganya belum jadi nih. Wah, kelihatan kayak Elsa yang bikin tangga dengan kekuatannya. Keren. Iya, aku juga suka gayanya. Eh, kamu pakai bulu apaan tuh? Oh, aku baru ngecek perabotan baru buat rumah ini dan belum selesai. Kadang dia suka main rahasia. Men-temen, yuk kita pakai sulap. Shh, aku cuma nggak mau kejutannya gagal, Siu. Tapi ini saatnya kejutan. Lantai ini masih kosong banget. Oke, kita mulai dengan yang ini. Siu, ini untukmu. Ah, aku tahu yang kamu bikin. Elsa yang membutuhkan kamar nyaman. Oh, kayaknya empuk dan hangat banget. Oh, jadi ngantuk nih. Jangan putri tidur. Elsa nggak boleh menunggu terlalu lama. Aku bercanda kok. Ini ranjang kerajaan sempurna. Aku punya gaya rambut baru. Aduh, siu. Jangan tarik rambutku dong. Ini rambut two in one. Kunci lucu bagi Sam sekaligus atap ranjang. Bantal mewah lembut juga harus ada di kasur. Lah, 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 kamar mandinya belum siap. Siu, ini darurat kerajinan. Tenang, Sammy. Itu kita bikin paling terakhir. Cuci tangan itu penting. Jadi ayo bikin washtarfall dulu. Ini dia. Jangan lupa hiasannya biar cocok sama para buat lain. Hah, keren banget. Jadi pengen cepat-cepat menghias seluruh kamar. Aku kepikiran. Apa Elsa suka bernyanyi di kamar mandi? Menurutmu gimana, Siu? Kalau emang iya, pasti nyanyinya Let It Go tiap pagi. Apa men-temen suka nyanyi Let It Go? Tekan tombol like-nya kalau iya. Dudukan toilet yang nyaman sama pentingnya dengan kursi yang nyaman. Bijak banget, Sammy. Dia ditaruh di sini. Dan jangan lupa tutup toiletnya. Beres deh. Eh, apaan nih? Bukan perisai, juga bukan aksesoris kepala. Ini. Banyak banget ide buat satu bak mandi. Nah, ini udah lebih jelas, kan? Ini dia. Peres! Di sini bisa naruh botol sampo dan lilin aromatik buat rileks. Wah, ide yang keren. Aku boleh mandi di sini nggak? Tanya Elsa dulu aja. Tapi kurasa dia nggak akan keberatan. Nih, sampo dan sabun mandi favoritku. Baunya yang paling harum. Nah, yuk diatur yang rapi. Satu di sini. Ah, ini satu botol lagi. Cantiknya. Dan sikat gigi dong. Yuk, kita lihat seluruh rumah ini. Ikuti aku, teman-teman. Semih, yuk diatur. Kita panggil roh misterius itu lagi. Oke, siap. Dan aku juga bawa perlengkapan. Ah, siulian! Wah, berhasil. Kamu bisa manggil Elsa sendiri. Selamat datang, yang mulia. Aku ada banyak sekali pertanyaan buat yang mulia. Satu hal yang kita tahu pasti, dia suka rumah barunya. Guys, tekan tombol like kalau teman-teman pengen nonton video lain tentang Frozen Dan subscribe channel kami Sampai jumpa Daaah Sub indo by broth3rmax Hei Suzy, lagi ngapain? Aku mau bikin rumah baru buat hamster kita, tapi bingung memilih warnanya Ngapain pusing-pusing? Pink aja lah Oke, terus dindingnya? Pink juga aja Eee, jendelanya? Ya pasti pink Semmy, warna kan masih ada banyak yang lain Tapi pink warna paling keren sedunia, karena itu warnaku Oke, aku setuju bikin desain serba pink ini, tapi bantuin aku ya Aku juga punya satu syarat, ayo ganti sebutan pink jadi warna, Semmy Setuju, ayo kita mulai Wuhuuu Hai men-temen, hari ini kita bakal bikin rumah pink paling indah Seoh, kita udah setuju ganti kata pink jadi warna Semmy Ups, maaf Hmm, kardusku mana ya? Perasaan tadi disini? Hah, ini yang kamu carikan Wow, Semmy Kamu udah bikin dinding sama lantainya Hasilnya cakep banget Aku gak suka buang-buang waktu Kita bakal bikin banyak ruangan keren hari ini Dapur kece, kamar mandi besar Oh, aku gak sabar mau liat hasilnya Suzy, katernya mau buat apa? Selalu hati-hati pas pake kater ya, men-temen Menurutku rumah yang indah ini harus punya daun jendela yang cantik Jadi kita harus motong bingkai jendelanya dari papan busa Idemu bagus banget Kalian setuju, men-temen? Subscribe channel kami ya Jendela kita kurang pas sama gaya, Semmy Gini baru pas Taruh disini, dorong sedikit Sip Aku udah ngitung Totalnya ada delapan jendela, Susan Seharusnya udah cukup buat hamster kita Dan kita bakal bikin dapur disini Kalian tau apa yang paling menarik dari dapur ini? Warnanya Daripada ketawa, mending kamu lebih fokus sama kerajinan kita Ayahku gitu Makasih, Semmy Aku cuma gak mau nentuin desainnya tanpa bertanya Sama ahli dekorasi yang hebat Menurut ahli dekorasi yang hebat, dapur ini wajib punya semangok stroberi Aku doyan banget stroberi Tapi barang paling penting di dapur adalah kompor Kita mana bisa masak tanpa kompor Sebagai ahli independen, Semmy si jelly mengizinkanmu melanjutkan Karena dapur ini keren banget Siap, makasih jelly ahli Hehehe, men-temen, kalian pengen tinggal di rumah kaya gini? Kalo mau pencet like-nya Banyak orang bilang hewan pilihan itu mirip sama pemiliknya Artinya hamster kita suka nonton kartun juga kaya aku Setauku, kartun favoritmu The Little Mermaid kan? Itu cuma salah satunya Topimu unik banget, Semmy Bentuknya mirip meja kopi Oh, aku pengen banget minum secangkir latihan yang nikmat disini Hehehe Aku paham kok Aku masakin air ya Makasih, Semmy Kamu baik banget Hehehe La 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 Suuuh, kita belum bikin kamar mandi Nanti mereka mandi di mana? Masa di ruangan kosong? Hehehe, gawat ini Dan mereka bakal tidur di mana? Gak ada kamar tidur Tenang, Semmy Udah kupikirin semua kok Liat, ini bakal jadi kamar mandi kecil Dan liat semua warna berkilau ini Oh, aku tau, Seu Tunggu bentar ya Sem punya ide apa lagi ya? Seu, liat Ini pasti cocok buat ditaruh di bak kecil kita Masa sih? Coba liat Silahkan Coba taruh di sekelilingnya ya Oh, cakep juga Setuju, teman-teman Pencet tombol like-nya ya Oh, bak mandi berkilaunya kece banget Solusi baru yang sempurna Hehehe, kalau sekarang gimana? Ya ampun, terlalu keren buat aku Tapi buat hamster semuanya pas Hehehe, kamu bisa bikinin barang bermanfaat buat kerajinan kita? Apa? Emang daya tadi gak berguna? Wow, detail banget, Semmy Keren Aku gitu loh Seperti yang kalian tau, teman-teman Kami punya banyak peliharaan Kami butuh waktu lama buat namain semuanya Aku gak kebayang kalau gak ada mereka Jadi? Gimana kalau kita masukin teman berbulu ke rumah ini juga? Teman berbulu? Siapa tuh? Ini tugasmu buat nentuin Siap! Oh, tapi aku agak bingung Hehehe, Semmy ada-ada aja Ayo kita lanjut Tempat tidur ini pasti bakal cantik Hmm, ada apa? Hehehe, kamu butuh ini juga? Oke Kalau yang ini? Oh, makasih Hehehe Dan beres Tempat tidurnya udah jadi Kayaknya ada barang yang dirobek disini Aku mau ngasih liat trik andalan keren Kalian siap, teman-teman? Hore, cakep kan? Taruh sini dan satu bantal cantik lainnya Dan ini dia teman berbulunya Sem, apakah kau harus menganggir hamster kita? Semua udah siap? Semmy, jangan dulu Kita butuh beberapa menit lagi Tenang, teman-teman Sisa dikit lagi kok Mari ubah tampilan depannya dulu Kalian tau gak? Ada banyak rumah yang punya tampilan depan unik lah Misalnya ada yang terbuat dari 05 Dan panel warna daur ulang Oh, ramah lingkungan banget Hap, 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 hap Kelir raksasa datang Wow Hehehe Semmy, makasih udah bawain ini Men-temen, kalian tau bangunan paling terkenal dengan kolom-kolom gak? Namanya koloseum Itu adalah amfiteater oval di pusat kota Roma Berarti rumah kita kayak koloseum dong Strukturnya seindah dan sebagus itu Iya dong Selain itu, ini kan buatan Semmy si ahli Gimana kalau rumah ini bakal super terkenal di dunia hamster? Dan hamster lain bakal datang kesini dari seluruh dunia untuk melihatnya Dan murid-murid hamster ini bakal mempelajari arsitektur rumah Pinkmu Oh, dan fotoku pasti bakal muncul di semua buku Hei Semmy, jangan halu terus Kita udah selesai nih Oke, hasilnya cakep sih Tapi kayak ada yang kurang Eee, contohnya Tunggu aja bentar lagi Aha Wow, idemu bagus Semmy Kok aku gak kepikiran ya? Gini baru cakep Semua makin keren Kalian suka, men-temen? Aku juga mau tinggal disini Ayo lihat lebih dekat Kisah Oke, semuanya udah siap Semua udah siap, pemiliknya udah gak sabar Siap Suzy, Kupi udah siap? Siap banget, silahkan kawan Ini dapurmu yang indah Kupi Oh, kayaknya dia suka, hati-hati Hei, dia ke ruang tamu Apa sofanya nyaman, kawan? Oh, lihat, si Kupi ngium kopi Hei, jangan makan itu Semuanya cakep, kan? Kayaknya dia lapar Ada apa, Kupi? Pengen naik? Men-temen, selagi aku ingat, jangan lupa subscribe channel kami biar gak ketinggalan Kami udah pernah bikin banyak rumah Tonton semuanya ya Ah, dia kayaknya suka kamar mandi barunya Hei, jangan mandi dulu Oh, kita lupa bikin atap Benar, kawan Itu anjing barumu Sekarang Kupi mau tidur siang Yuk, pamitan Silahkan, Kupi Kamu boleh istirahat Oh, Suh Dia imut banget Dan sangat hati-hati Yap, itu harus Tempat ini masih baru buat dia Hmm, sekarang dia malah nyasar Atau mungkin dia butuh dongeng pengantar tidur Biar bisa tidurnya nyak Hmm, aku aja yang bacain Sampai ketemu lagi, teman-teman Kupi, aku datang Sampai ketemu lagi, teman-teman